Intro Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sikap Malaysia yang suka main klaim, terutama mau mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Sikap itu sebetulnya berasal dari ilusi tokoh Melayu Malaysia yang aneh. Mereka belum mampu membentuk satu bangsa dan satu bahasa Malaysia, tapi malah bermimpi ingin memuasai Nusantara. Mereka ingin memelayukan Nusantara. Hal ini bisa saja menjadi bahan lawakan komika semacam Jocelyn Shia di Amerika. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Maaf, kami berbeda pendapat mengenai lawakan Jocelyn Shia. Kami tidak melihatnya untuk mengejek tragedi pesawat MH370 yang hilang. Bukan itu, tapi Jocelyn lebih ingin meledek Malaysia. Iya, Malaysia. Bisa dilihat dari latar belakang Jocelyn yang jelas bukan orang Melayu. Kita tahu, Malaysia adalah salah satu negara yang rasis, karena meagung-agungkan kaum Melayu di Malaysia. Kaum non-Melayu dianggap sebagai warga kelas 2. Konsep Malaysia yang aneh itu tentu akan terus-menerus jadi bahan tertawaan dunia. Apalagi, kaum Melayu Malaysia juga sering melecehkan negara lain, bahkan main klaim budaya milik negara lain. Malaysia juga terang-terangan menghina, bahkan menginjak-injak bahasa Indonesia, karena menyamakan dengan bahasa Melayu Malaysia yang kampungan. Jangan heran jika banyak netizen Indonesia yang menyokong Jocelyn. Hal ini karena perilaku tokoh dan kaum Melayu Malaysia sendiri. Perilaku aneh Malaysia itu bisa saja akan menginspirasi Jocelyn dan para pelawak dunia di New York, untuk meledek Malaysia lagi. Bayangkan pula, Malaysia selama ini gagal membentuk satu bangsa Malaysia. Tapi, kaum Melayu Malaysia malah bermimpi ingin menguasai sejarah, bahasa dan budaya di Nusantara. Perilaku main klaim ini bahkan dibentuk sejak dari bangku sekolah, karena mereka diajari konsep ala Melayu. Dari konsep itulah, kaum Melayu Malaysia berlagak ingin menguasai Nusantara, seperti yang terlihat dalam video berikut. Pertama itu, kita mempunyai lima dimensi. Pertamanya, dekolonisasi paradigma sejarah. Kedua, dekolonisasi paradigma wilayah. Ketiga, dekolonisasi paradigma identitas. Kepat, dekolonisasi paradigma bahasa. Kelima, dekolonisasi paradigma budaya dan warisan. So, five dimensions, dekolonisasi of history, territory, identity, language, as well as culture and heritage. So, five dimensions of dekolonisasi. And the union of Malay archipelago, itu nama geografinya Melayu archipelago. Dan Nusantara itu sebagai satu habitat, habitat bangsa bahari, bangsa maritim. Dan bagi kita hubungan tanah-samudera itu sangat penting. Justru, konsep homeland kepada kita ialah tanah airku. Itu ada dalam lagu Indonesia Raya juga ada. Dalam lagu Malaysia. Malaysia juga, national anthemnya juga ada tanah airku. Kerana kita tidak pisahkan air dari tanah. Tanah dari air. Malahkan, saya menyusul bahawa samudera itu tanah kita dan tanah itu samudera kita. Kita ini seperti ikan lomba. Ikan lomba ya. Yang berenang dari satu samudera ke satu samudera dan singgah di tanah. Jadi, kita ini orang bahari. Apa namanya ini? Sumpah Palapai itu yang datang lagi di Majapahit itu. Ini melintas. Melintas bahasa Malaysia-nya. Melintas pulau-pulau ya. Melintas, apa namanya, pulau-pulau, semenanjung, apa namanya, selat-selat, lautan, samudera. Ini kan sumpah Palapai tidak akan makan yang kenyang, tidak akan tidur, yang menyenyak, selagi tidak menyatunya nusantara itu. Ini adalah satu kesatuan yang terdiri daripada tanah dan air. Sebentar guys. Sikap tokoh Melayu Malaysia memang aneh sekali. Mereka ingin jadi penguasa nusantara. Padahal, kaum Melayu Malaysia tidak berjuang mengusir penjajah dari nusantara. Ketika Indonesia mengusir penjajah, Malaysia malah memihak Inggris. Tapi kini, Malaysia ingin menguasai budaya dan bahasa di nusantara. Tampaknya melayunisasi dan konsep serumpun itu sering dilakukan oleh Malaysia lewat berbagai universitas di Indonesia. Tapi tampaknya hanya sedikit saja orang yang terpengaruh. Sebagian besar orang Indonesia malah menertawakannya. Karena pemikiran dokter Malaysia itu amat dangkal dan penuh propaganda. Yuk kita lanjut lagi ya. Teori dekolonisasi dari dokter Malaysia itu hanyalah tipu-tipu kampung. Malaysia seolah menjadi pahlawan kesiangan atau sok anti-penjajah. Padahal faktanya tidak begitu. Malaysia juga memelihara feudalisme hingga sekarang dan tak mengakui persamaan hak. Teori dekolonisasi itu sudah digunakan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi Malaysia terlambat berpikir selama satu abad. Tapi dokter Malaysia itu tampaknya hanya ingin membodohi rakyat Indonesia. Dia ingin menutupi posisi kaum Melayu Malaysia sebagai pengkhianat nusantara yang tak berani melawan penjajah. Tujuannya sebenarnya adalah melayunisasi. Tujuannya sebenarnya untuk mengklaim bahasa dan budaya Indonesia. Hal ini terungkap jelas dalam video berikut ini. Kita lupa bahawa kita satu rumpun dahulu kan. Ini yang saya ingin angkatkan sebagai satu teori dalam rumpunisasi ini. Baiklah saya ke teorinya sekarang ini. Rumpunisasi. Ya, have time. InsyaAllah. Ada satu teori setelah teori sosial tentang identitas Melayu dalam konteks nusantara. Kedua, meneliti identitas dari empat dimensi atau empat fenomena sosial. Ketiga, hubungkai melihat identitas dari hubungkai antara empat fenomena ini dalam penerima identitas keserumpunan. Keempat, ialah bingkai untuk penguatan kultural dan struktural. Bilang bingkai penguatan keserumpunan kita bersama itu ada titik-titik kekuatan kultural dan struktural kebersamaan di Kepulauan Melayu itu. Dan saya mungkin tidak sempat membicarakan semuanya. Pertamanya bahasa. Mungkin bahasa itu yang diangkat oleh pembicara kita yang awal itu. Mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang, tidak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Melayu Brunei. Dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia. Dan banyak kuasa katanya yang lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara. Nasionalisme yang dikolonisasikan. Bukan nasionalisme yang dikolonisasikan. Kerana sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu. Dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan. Sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawaian itu kan lebih hebat lagi. Kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita berbagi bersama. Kita bisa perjuangkan. Kita menyatukan kembali Nusantara di bawah satu rumpun, yaitu rumpun maha wangsa Melayu. Begitulah guys, tujuan dari rumpunisasi dan Melayunisasi yang sebenarnya. Tujuannya agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat dan besar. Karena itu mereka berusaha menafikan bahasa Indonesia dan menganggapnya sebagai bahasa Melayu. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan dan bahasa persatuan. Adapun kaum Melayu Malaysia tidak ikut berjuang mengusir penjajah. Mereka lebih suka memihak Inggris. Selama inipun, Malaysia hanya meminjam bahasa Melayu dari Sumatera dan kini terancam menjadi bahasa rojak. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sajian kami.